Intro Hey guys, welcome back to my channel Danalokjangkis seperti biasa sebelum kita mulai video kali ini Jangan lupa subscribe, komen, dan like Di setiap video yang ada di channel ini Because you want to support You want to support your videos Okay, nah yang ada di hadapan kamu ini Adalah Simba Ya, pernah aku bahas Pinky Simba Nah, aku lagi muter ya Kaset yang aku dapat di Filmarket Terus aja The Best of Landry C Yang ada Endorsan dari Lux ini ya Kasetnya masih bagus banget ya Masih bagus banget Ya, masih bersih Mungkin jarang dipakai Ya, dalamnya juga masih bersih semua ya Tidak ada Noda-noda Seperti itu Tapi Ya Nah, kalau diputar Berisik banget disana ya Ya, diputar Ada suara seperti menderit gitu ya Kamu harus jelim mendengarkannya Ada seperti Iiiiik Seperti itu ya Nah, ini sering terjadi juga Di kaset-kaset yang Aku beli Nah, kalau kamu Perhatikan Ini kena copyright Nah, ada suara menderit ya Nah, kira-kira Apa solusinya untuk masalah ini ya Nanti kita lihat Seperti apa Kita bandingkan nanti setelah Kita lakukan perlakuan Atau treatment pada kaset ini ya Oke Nah, seperti yang ada di video sebelumnya ya Ada suara menderit Ketika kaset diputar Apakah karena kotor? Kayaknya bukan Karena Kamu lihat disini Tidak kotor ya Bahkan disini masih bersih sekali Tapi kenapa suaranya menderit? Itu bisa jadi Diakibatkan Ini tidak merata Jadi dia tidak datar Ya, kalau kamu lihat Pitanya disini ya Nah, disini dia melengkung Jadi Dia tidak sempurna menempel Di head Tip layernya Jadi maka suaranya berdiri Seperti itu Lalu solusinya bagaimana? Kalau aku sudah Sudah menyiapkan Starter Pack Seperti ini ya Sedikit gitu Apa sih? Emergency kit gitu Untuk kaset-kaset yang bermasalah Jadi yang perlu disiapkan Ini adalah Tisu ya Tisu yang sudah digunting-gunting Sedemilikan rupa Jadi panjang-panjang Seperti ini Ya Kemudian Pullpan Ya Seperti ini Nah Kemudian Gunting tentu saja Kita gunting Seperti ini Sedikit ya Kita Kira-kira saja Akan Ngepas Di Preser Pad Nah Preser Pad ini yang ada disini ya Preser Pad Kita sudah pernah bahas Waktu itu apa fungsi Preser Pad ini Nah Preser Pad ini sudah tidak maksimal lagi Mungkin karena sudah lama Atau dia Sudah sering tertekan Jadi akhirnya dia Turun ke bawah Nah Apa ya Langkah yang harus kita ambil Supaya tidak berderit ini Suara pita tidak berderit lagi Ya kita harus Memberi Tisu disini ya Pada Preser Pad ini Supaya nanti dia Bisa menempel Dengan Sempurna lagi Nah kita lihat Apakah Nah Kita lihat ya Posisinya seperti ini Berarti dia sudah agak Maju ke depan ya Dengan demikian Nanti Kitanya ini Lebih menempel Ke Headnya Dan tentu saja Cahatnya dibersihkan dulu ya Nah Jadi setelah ini Kita akan tes Apakah Masih berderit Atau tidak Kita cek Jadi sederhana sekali Sebenarnya Tapi Belum tentu ini Apa Berhasil atau tidak ya Oke Sekarang kita cek ya Nah mungkin kalian bertanya-tanya ya Bagaimana cara membuat Tisu ini Bisa berbentuk seperti ini ya Jadi panjang seperti ini Jadi sudah disiapkan Kalau aku Sudah siap banyak Di sini ya Di Di kitnya Di sini sudah Sedia Jadi bisa panjang seperti ini Bagaimana Dari tisu Jadi Tisu yang Berlembar ini ya Satu lembar ini Ya Kamu harus lipat Oke Jadi Lipat dengan rapi Ya Nah Kemudian Lipat berapa kali Satu kali Ya Nah Kemudian dilipat lagi Seperti ini Ya Nah Jadi kan dia ukurannya Sama ya Seperti ini Jadi mudah nanti dipotong-potong aja Jadi kalau perlu Jadi dari satu Ini sebenarnya dua lembar ya Double ini ya Double layer Seperti itu Nah Ini kemudian baru dipotong Ya Cari gunting yang tajam Nah Dari ini Kita potong Jadi supaya ukurannya sama terus Kita potong lagi Dan Ini kita potong jadi Tiga Ya Nah Nah ini kamu Ya kalau gak ada kerjaan ya Jadi potong-potong ini Jadi Jadi Dua lembar tisu ini bisa Untuk Ya Untuk stok gitu Jadi kalau jadi kejadian lagi Seperti tadi Suara menderit Atau untuk Sekedar membersihkan saja Ya Jadi Mudah Jadi gak perlu lagi Ini bisa potong tiga Ya Nah Seperti itu ya Masih ada lagi Potong tiga aja Jadi ini Ketebalannya sudah Cukup ya Jadi Maksimal Eh bukan maksimal Jadi ngepas banget Untuk dikasih Nah ini sudah dipotong-potong Seperti ini ya Nah Jadi ya Kalau Ada kasus seperti tadi Ya tinggal gunting aja Disini ya Nah Di ujung seperti ini Kemudian ambil dan Tempelkan di Bukan ditempelkan Diletakkan saja Diantara Pita Dan Dan Apa tadi ya A preserve pad Ya Karena kebanyak sekali Karena dia Menjadi keriting Nah seperti ini ya Ini juga tadi Keriting ya Kamu bisa lihat disini ya Sudah agak melengkung Jadi makanya dikasih Dikasih preserve pad Nah Usahakan Nah jangan Nah ini juga bisa membersihkan Karena sudah Hitam seperti ini ya Nah Kalau dilepas ya Kamu lihat Dia melengkung seperti ini kan Nah Dia tidak Ngepas lang Jadi tidak Preserve padnya Tidak berfungsi lagi Untuk menekan Pita kase tadi ke head Jadi makanya bunyinya menderit ya Solusinya tentu saja Supaya dia tetap menekan Sambil juga membersihkan Ya Nah kamu pilih aja Seperti ini Kemudian gunting Nah Gak perlu ditempel Dietakkan saja Karena kalau dia ngepas Sesuai dengan Lebar ini Ya Kemudian Tekan seperti ini Nah 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 Jadi dia bisa menekan Jadi Walaupun Memang aslinya sudah agak melengkung Ya Tapi ketika sampai disini Dia Jadi Datar lagi Ya Oke Jadi itu tipsnya Bagaimana menggunting Menggunting Tisu tadi ya Menjadi potongan-potongan kecil Yang Siap pakai Ya Nah Jadi ini Kasih lain Richie tadi ya Yang sudah dikasih Tisu Potongan tisu kecil ya Di pressure padnya Supaya dia menekan Lebih ngepas Ke headnya Jadi ya Untuk menghilangkan Bunyi derit tersebut Dan usahakan Potongan tisunya ini Ngepas banget Jadi tidak goyang-goyang Jadi ukurannya harus pas ya Nah Sekarang kita tes Apakah bunyi deritnya Masih ada atau tidak Ya Nah Sudah hilang kan Jadi sederhana sekali ya Solusinya Hanya Memberikan Potongan Tisu ya Di pressure padnya Yang mungkin Sudah tidak Sudah tidak menekan lagi Ke head Jadi dia tidak menempel Secara sepurnya di head Ya Jadi Ya Itu aja solusinya Sederhana sekali ya Bisa kamu lakukan Makanya Selalu siap dengan Potongan tisu Dan gunting Dan pulpen ya Untuk Apa namanya Orang-orang yang hobi Mendengarkan lagu dari kaset Well Itu aja ya video aku kali ini Semoga berbeda Gak ada lagi ya Deritnya Jangan lupa subscribe Comment dan like Setiap video yang ada Di channel ini Oke See you next video Bye bye